Intro Ternyata, dia menarik data dari ahli Saya pernah kena satu kali Kenapa pun bisa? Di USSM sudah betul Tidak ada masalah Saya tanya kepada aku Ini alamat gimana? Oh, berubah Ternyata saya sepediki Wah, di aku kepedirian yang pertama Jadi dia menarik data dari ahli Jadi ada baiknya, Bapak Ibu Kalau misalnya ada klien kita Mau buat perubahan apapun Kita tanya Apakah lokasi usahanya masih sama? Atau sudah berpindah? Karena kalau kita buat Misalnya kita buat Maksud dan kebutuhan pasal 3 Ternyata di sistemnya Tidak diterima karena beda alamat Yang disalahkan notaris terakhir Notaris terakhirnya Aku tidak ada urusan sama alamat Saya akan berubah pasal 3 Mana ada putih putih Itu alamat Ya kan, betul kan? Masa lokasi usah tahu Yang saya tahu Ibu lalu keiterah Kena lagi Debat-debat-debat Besok tidak datang Saya janji Tidak datang Itu yang terjadi di lapangan Bapak Ibu Ada baiknya tanya Pak, ini masih Tempatnya masih disini Tidak Tidak Tadi Ibu Fili bilang Sebelum kita mencetak asker Akte Disitu ada Undu PDF Undu PDF pula Modal kita Modal kita kerja Ya Sudah kita Ada juga Tentaris kelingkira Dengan kegawainya Sudah masuk semua Kenapa Untuk membuktikan Kita harus undu 50 50 ribu Ya kan Akte yang terakhir Tapi kalau kita Memklik PDF Undu itu Kita bisa melihat Pekerjaan kita yang paling Terakhir Ya Jadi ada baiknya Kita undus Lalu kemudian Ya Maksud dan tujuan Tentu Ya Ada Beberapa Maksud dan tujuan Yang tidak bisa digabung Hampir hari Bisa terima pertanyaan Pak Siripkan PDF Boleh gak semua KWL itu masuk Dalam satu waktu Mau gak bisa Buka PDF Dia Dia Perasaan Satu Jadi Ada kejadian Usaha Yang tidak Tidak bisa Digabung Selalu ketemu Kalau ada pertanyaan Berapa Batas Maksimal KBLI Tidak ada Yang mengatur Secara tegas Berapa Tetapi Ada KBLI Yang tidak Boleh saling Ketemu Contohnya Pertamaan Batubara 0500 Tidak boleh Ketemu sama Penunjangnya 099 Aturannya Dimana STM Aturannya Ada di Kementerian Itu Tidak boleh Dia saling Ketemu Karena Sudah Pemilik Lahan Tidak boleh Bekerja Di Itu Harus 09 Yang bekerja Itu maksudnya Ini peningkatan modal Peningkatan modal dasar Saya Bapak Tau Pengurangan modal dasar Kita ikuti Saja Sentangannya Ini Harus Diklik Lalu Jenis Perseruannya Ini Diklik Apakah Diklik Memerlukan Ini Diklik Tidak Ada Ketika Kita Kita Klik Semua Yang Otomatis Tadi Lalu Kita Pergi Ke Bawah Lalu Kita Klik Lanjut Lanjut Saya Yakin Di Sini Jadi Melihat Sistem Ini Bahwa NPWP Ini Tidak Berubah Ada Yang Tanya Apa NPWP PT Perorangan Sama PT Biasa Bagaimana Nasibnya Kalau Kita Melihat Sistem Ini Tidak Berubah Karena Yang Kita Masukkan Tadi Selembang Adalah NPWP Perorangan Jadi Tidak Berubah Yang Terbit NPWP Secara Otomatis Itu Kalau Buat Pendirian Ini Bukan Pendirian Ini Perubahan Ya Karena Karena Kemarin Ada Yang Bila Makan Termit Otomatis Itu Kalau Pendirian Ini Konsepnya Bukan Pendirian Perubahan Lalu Kita Pilih Ini Suaset Nasional Fasilitas Di Agu Cerita Suaset Nasional Jangka Waktu Sesuai Dengan Yang Ada Di Akte Selalu Provinsi Nah Ini Yang Ditarik Yang Ditarik Dengan Perizinan Ada Kementerian Yang Menarik Data Ini Dari Dari Agu Tidak Dari OSS Samatan Kita 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 Input Aja Nah Ini Adalah KBLI Yang Ada Di PT Perorangan Yang Muncul Disini Ada Empat KBLI Yang Ada Di PT Perorangan Tadi Sekarang Pertanyaannya Apakah Keempat KBLI Ini Masih Dipakai Atau Tidak Kalau Misalnya Tidak Dipakai Ya Di Hapus Kalau Misalnya Ada Penambahan Tambah Data Nah Untuk Sistem Sistem Ini Karena Bisa Kita Memasukkan Kode Dan Bisa Juga Memasukkan Kuraya Seperti Ini Kode Masuk Saya Ini Kode 4 6 11 4 6 5 12 Jadi Perdagangan Komputer Setelah Kita Memasukkan Kode Ini Jangan Yang Kedua Kali Memasukkan Kata Ini Sistem Sering Error Tidak Baca Karena Habis kita Masukkan Kode Masukkan Kuraya Kalau Masukkan Kode Kode Aja Jangan Habis kita Masukkan Kode Habis itu Karena Datuk Kodenya Berapa Ketik Lagi Komputer Jadi Angka Dan Kata Nah Sistem Ini Sering Error Karena Itu Jadi Kalau Mau Angka Kode Kode Saja Enter Kalau Mau Cara Cepat Yang Sepanjang 4 Kamer Nya Sama Kayak Konstruksi 4101 Jadi Konstruksi 41011 Sampai 19 Jadi Tulisnya Hanya 4 Digit Saja 4101 Karena Itu 1 2 3 4 Sampai 9 Nah Ini Cara Cepat Kita Enter Lalu Kita Tinggal Centang Centang Tidak Masukin Lalu Satu Satu Ini Kalau Misalnya Semua Ini Bangunan Misalnya Sepanjang 4 Gizit Kode 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 Kita Langsung Tambah Ini Semua Masuk Lebih Lebih Cepat Sepanjang 4 Gizit Sama Lalu Kita Ke Bawah Modal Dasar Sudah Dikosongkan Kalau Istilah Dikosongkan Perorangan Adalah Modal Usaha Modal Usaha Modal Dasarnya Tambah Data Berapa Sesuai Ada Di Akte Dikosongkan Modal Total Modal Contoh Contoh Satu Milihan Harga Perlemban Misalnya Satu Juta Simpan Simpan Modal Ditempatkan Kalau Misal 25% Berarti 250 Oil Barbolong Da Pit Sad Adalah Bas P